Meski dihantam varian Omikron, ekonomi negeri Singa, Singapura pada kuartal ke-4 tahun 2021 justru tumbuh mencapai 5,9 persen. Angka tersebut jauh di atas ekspektasi pasar yang memperkirakan ekonomi Singapura pada kuartal ke-4 tahun 2021 akan tumbuh 5,4 persen. Konsensus pasar memperkirakan ekonomi Singapura masih akan terhambat varian baru Omikron yang berdampak pada ekonomi. Sementara itu, sepanjang tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Singapura tercatat sebesar 7,2 persen dan laju pertumbuhan ekonomi tercepat sejak 2010 lalu. Singapura pada 1 Januari 2022 melaporkan 456 kasus positif COVID-19 termasuk 260 kasus infeksi impor. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam 2 pekan terakhir atau sejak 15 Desember. Dari jumlah 456 kasus tersebut, 196 kasus ditularkan secara lokal terdiri dari 187 di masyarakat dan 9 di asrama pekerja migran. Terima kasih telah menonton!